Halo Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Hobi Masak Halo teman-teman, kali ini aku membuat martabak manis Atau terang bulan ya Dan ini dari Fanta, teman-teman pasti penasaran kan Ini sangat berhasil Dan bisa teman-teman lihat Sangat bersarang Ini juga bikinnya simple banget Di teflon aja Dan rasanya bener-bener enak Jadi rasa Fanta nya tuh gak terlalu mencolok Bener-bener enak banget Yuk yang mau tau caranya Tonton dan pantengin terus ya Untuk berlanganan gratis Jangan lupa pencet tombol merah subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dari channel ini Untuk bantahnya Disini udah aku siapin 300 gram tepung terigu Kalau misal teman-teman gak ada timbangan Bisa pakai takaran sendok Yaitu 30 sendok makan Jadi takarannya tuh 1 sendok makan gak penuh Kayak gitu Peres Selanjutnya 3 sendok makan gula pasir Kemudian 1 butir telur Lanjut Fanta Nah ini biasanya kan dari susu cair ya Atau kalau gak air putih Ini aku ganti Ini aku ganti dengan Fanta Kemudian Vanili bubuk Ini bisa pakai merek apa aja Aku pakai merek yang kupu-kupu Ini nanti aku pakai Setengah sendok teh Kemudian setengah sendok teh Baking powder Dan baking soda ya Ini nanti tahap terakhir Setengah sendok teh Dan untuk bahan taburnya Dan untuk bahan taburnya Atau topping Aku pakai gula pasir Ini secukupnya Kemudian margarin atau mentega secukupnya Lalu susu kental manis Ini bisa pakai merek apa aja Terserah Lanjut Keju Ini temen-temen Gak harus pakai keju Bisa pakai Mixes Atau yang lain Jadi sesuai selera temen-temen ya Untuk langkah pertama Kita masukkan tepung terigu Kemudian masukkan gula pasir Kemudian vanili Ini takarannya kira-kira setengah sendok teh Aduk biar merata Lanjut Masukkan baking powder Kemudian aduk kembali Lanjut Masukkan 1 butir telur Aduk kembali Selanjutnya Masukkan fanta Nah ini untuk ukuran fantanya Aku pakai 300 ml Ini fantanya dimasukkan sedikit-sedikit Sambil diaduk Jadi untuk takaran 300 gr tepung terigu itu Fantanya 300 ml ya temen-temen Dan ini untuk 2 kali adonan Oh iya maaf Tadi ada yang gak kerekam Jangan lupa masukkan Setengah sendok teh garam Jadi nanti rasanya tuh biar gak anyap ya temen-temen Jadi ada sedikit asinnya Dan nanti kalau udah semuanya diaduk Fantanya juga udah dimasukin semua Udah tercampur merata Nanti tambahkan juga 2 sendok makan margarin yang udah dicairkan Jadi biar ada sedikit rasa gurih-gurihnya gitu temen-temen Biar temen-temen gak bingung Langsung liat di deskripsi aja ya Jadi ini diaduk sampai bener-bener tercampur merata Sampai gak ada yang gerumpal Ini kalau pakai mixer cepet ya Tapi kalau pakai manual kayak gini Lumayan agak lama ya temen-temen Nah ini udah selesai Dan kekentalannya kayak gitu ya temen-temen Dan jangan lupa kalau udah selesai kayak gini Tinggal masukkan margarin yang udah dicairkan Lalu aduk kembali sebentar Kemudian tinggal ditutup kurang lebih 1 jam Ini aku tutupnya pakai lap aja Temen-temen bisa pakai tutup apapun yang penting rapat Ini setelah 1 jam Dan tadi lapnya memang aku ganti ya Karena tadi memang aku tambahkan margarin yang udah dicairkan Tapi gak kerekam Ini ada gelembung-gelembung kecil Tapi gak begitu kelihatan Nah kalau ada gelembung-gelembung kecil kayak gitu Tandanya adonan berhasil ya Nah selanjutnya tinggal dikasih soda kue Atau baking soda Setengah sendok teh Kemudian diaduk sampai tercampur merata Ini aku bagi jadi 2 adonan Setelah itu jangan lupa siapkan teflon Dan pakai api yang sangat kecil Itu aku kasih percikan air Untuk mengetes apakah udah panas atau belum Kalau udah panas Tinggal dimasukkan adonannya Kemudian diguling-guling kayak gitu Biar ngebentuk pinggirannya Nah ini udah mulai kelihatan bersarang ya teman-teman Kalau udah mulai kelihatan bersarang Tinggal ditaburin gula pasir secukupnya Kemudian tutup teflon Tunggu sampai matang Boleh dibuka sesekali Untuk mengecek apakah udah matang atau belum Nah itu udah matang ya teman-teman Karena pinggir-pinggirannya udah coklat Dan pindahkan ke dalam tempat atau wadah Jangan lupa kalau masih panas gini Langsung diolesin mentega Dan dikasih topping Kemudian lanjut untuk adonan yang kedua Seperti tadi diguling-guling kayak gitu ya Untuk ngebentuk pinggirannya Jangan lupa kalau udah mulai bersarang Ditaburin gula Kemudian ditutup Nah boleh dibuka Untuk mengecek apakah udah matang atau belum Dan itu udah matang ya teman-teman Dan bersarang banget Tandanya berhasil ya Setelah itu tinggal diolesin mentega Jadi waktu masih panas kayak gini Langsung diolesin mentega ya Lanjut dikasih kental manis secukupnya Sesuai selera teman-teman Kemudian dikasih parutan keju Kalau teman-teman misal suka mixes Atau kacang ya Atau yang lain Atau nutella Terserah teman-teman ya Sesuai selera Dan maaf banget teman-teman Waktu ngiris terang bulannya Ini gak kerekam ya Jadi gak kesave Tapi ini tinggal ditumpuk aja Dan luarnya juga dikasih Olesin mentega Lalu tinggal diiris-iris aja Sesuai selera teman-teman Dan ini untuk rasanya Bener-bener enak banget teman-teman Aku baru bikin pertama kali Dan seenak ini Jadi bersarang banget Dan gak kerasa Fatalnya gitu Padahal ini dari fanta ya Tapi kayak gak ada rasa Sudanya gitu Bener-bener enak Jadi rasa fantanya itu Gak terlalu mencolok gitu Ini kayak terang bulan Pada umumnya Tapi ini Beneran enak banget teman-teman Dan fantanya itu Untuk warna merahnya aja sih Menurut aku Teman-teman wajib banget Cobain ini Selamat mencoba teman-teman Thanks for watching Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe